Bong Joon-ho Ada yang menarik ketika Bong Joon-ho menerima penghargaan Best Director di ajang Oscar 2020 untuk filmnya Parasite Dalam pidato kemenangannya, Bong mengutip Martin Scorsese yang mengatakan The most personal is the most creative Ungkapan ini punya arti bahwa karya yang paling pribadi dan intim seringkali merupakan yang paling original dan kreatif Bong Joon-ho menekankan, saat pembuat film memasukkan pengalaman, perasaan, dan perspektif pribadi mereka ke dalam karya Maka hasilnya cenderung lebih otentik Dalam Parasite, isu-isu sosial seperti kesenjangan dan kelas diangkat secara personal Ia mencerminkan realitas kehidupan di Korea Selatan yang penuh dengan kontradiksi antara kemewahan dan kemiskinan Bong Joon-ho dan Parasite adalah wajah bagaimana film-film di Korea Selatan bicara tak sekedar urusan artistik Kelainkan juga relevansi sosial Isu sosial menjadi gambar paling terang dari cinema Korsel Dan ia menyelinap lewat berbagai genre Dari drama, horror, fiksi ilmiah, sampai trilog Mengapa film-film Korsel cenderung politis? Selama penjajahan Jepang, Korea mengalami periode penindasan yang luar biasa Pemerintah kolonial Jepang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja Tapi juga berusaha menghapus budaya Korea secara sistematis Mereka, misalnya, melarang penggunaan bahasa Korea Mengubah nama-nama Korea ke Jepang Dan memaksa rakyat Korea untuk mengadopsi budaya Jepang Tujuannya, mengintegrasikan sepenuhnya Korea ke dalam kekaisaran Jepang Termasuk, menghilangkan identitas Korea itu sendiri Dalam konteks budaya, pemerintah kolonial Jepang sangat ketat Memperlakukan sensor film sebagai wujud kontrol Mereka berusaha memastikan semua film yang tayang mendukung penjajahan Jepang Dan di waktu bersamaan menghalangi film yang menentang kolonialisme Apakah cara ini berhasil? Para sinis Korea ternyata punya siasat Lewat film, mereka menyisipkan pesan nasionalisme Yang dibungkus dengan simbol serta metafora tertentu Na Won Gyu melapukannya di Arirang Arirang menceritakan pemuda kenagangguan mental setelah disiksa penjabat Jepang Secara simbolis, ini menggambarkan penderitaan Korea di bawah penjajahan Lagu Arirang yang digunakan juga merepresentasikan harapan dan perlawanan rakyat Korea Pada masa ini, pemerintahan Jepang betul memproduksi film-film propaganda Yang menggambarkan mereka sebagai juru selamat Korea Mereka yang membuat film pun turut dipaksa patuh Dan kerap menghasilkan karya bermuatan nilai-nilai Jepang Bandul mulai berbalik setelah Korea merdeka pada 1945 Para pembuat film leluasa mengeksplorasi tema-tema nasionalisme maupun kebebasan Salah satu karya penting pada periode ini ialah Viva Freedom Yang mengisahkan perjuangan rakyat Korea melawan penjajahan Jepang Akan tetapi euforia kemerdekaan ini tidak berlangsung lama Pada 1950, Perang Korea pecah Memisahkan negara ini menjadi Korea Utara dan Selatan Perang ini bikin masyarakat Korea hancur Tak terkecuali dengan film Banyak studio dan bioskop dibuat rusak Produksi film ikut kena tulah Selama Perang Korea, hanya 14 film yang berhasil diproduksi Banyak film Korea yang hilang di periode ini Dan meninggalkan kekosongan lemari sejarah Salah satu film yang menggambarkan kehidupan pasca perang Yaitu The Hand of Destiny Karya Han Hyun-mo Film ini menggambarkan tema percintaan dan pengkhianatan Di tengah kecamuk perang The Hand of Destiny menunjukkan dampak perang Tindaklah main-main Pasca perang, Korsel perlahan membangun kembali Kondisi dalam negeri Yang salah satunya ditopan bantuan internasional Pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi Membuat industri film Korea mengalami kebangkitan besar-besaran Dikenal dengan era keemasan Pada 1955, lebih dari 100 film diproduksi yang mendorong banyak studio film baru bermunculan Ini tak lepas dari kebutuhan masyarakat akan hiburan setelah perang Meski masih ada sensor, kenyataannya jauh lebih longgar dibandingkan sebelumnya Secara tema juga lebih bervariasi dengan kendalaman yang belum muncul sebelumnya Era ini melahirkan generasi baru seradara yang membawa perspektif segar Seperti Kim Ki-yung, Shin Sang-ok, dan Yoo Hyun-mo Mereka dianggap sebagai pelopor dalam film-film berani serta eksperimental Di era ini pula, film-film Korea diganjar penakuan internasional The Coachman bikinan Kan Dae-jin sebagai contoh Menyabet Silver Bear di ajang Festival Film Internasional Berlin Lampu sorot seketika mengarah ke Korea Selatan Masa pasca perang ditandai dengan perubahan sosial yang tergambar melalui urbanisasi Maupun modernisasi Tema-tema film yang diangkat kian kaya Film lalu mencerminkan ruang kritik atas dinamika sosial Ia berkelindan dengan tunggungnya pendidikan, apresiasi, hingga bioskop yang memegang peran penting dalam penyebaran gagasan Film yang kelak berstatus ikonik lahir dari A Flower in Hell, A M La Bullet, serta The Housemaid Film yang disebut terakhir bahkan berpengaruh dalam cara Bong Joon-ho meramu parasit Sebab sama-sama menggali ketegangan sosial dalam perspektif keluarga Namun masa keemasan ini sekali lagi tidak berlangsung lama Korea Selatan kembali goyah saat masa otoritarianisme tiba Yang ditandai kontrol ketat atas aspek sosial politik di masyarakat Film kena getahnya dibawah rezim Park Chung-hae dan Chu Do-wan melalui serangkaian sensor Bentuk sensor yang dipakai ialah persetujuan atas film Sebelum dan sesudah produksi, film harus melewati pintu pemerintah Film yang subversif dan mengkritik rezim jelas gagal lolos Di lain sisi, ketika suara kritis dibungkang, rezim militer Korsal rajin sekali memproduksi film propaganda yang sangat nasionalis Film-film semacam ini dimanfaatkan rezim buat menanamkan kebanggaan sekaligus kesetiaan atas negara Maka, tak sedikit film sejarah yang dibuat Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan memberi dukungan finansial melalui Korean Motion Picture Promotion Corporation Meski begitu, sinar perlawanan tetaplah terlihat Ini salah satunya, tercermin lewat The March of Fool Yang memaparkan ketidakpuasan terhadap sistem dan rasa kecewa atas pemerintah Kehadiran film-film seperti ini memang tak banyak Tapi ia mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka hidup dalam belenggu ketidakadilan Pelan tapi pasti, film menjadi bagian dari gerbong protes yang kelak berujung pada arus pro-demokrasi yang menggulung tiran pada akhir 1980-an Korea Selatan pun menyambut masa transisi ke fase demokrasi Di titik inilah, sinias juga memperoleh momentum buat mengekspresikan kreasinya secara terang-terangan tanpa merasa takut di beredel rezim Ada The Marriage of Life yang menawarkan tema konflik tradisi dan modernitas dalam bingkai pernikahan Ada pula Soe Pyongye yang mengisahkan keluarga pengamen sekaligus menggambarkan betapa rapuhnya Korea dalam dunia modern Pada dekade 90-an dan seterusnya, sinema Korea seolah memasuki fase baru Eksplorasi atas tema sejarah dan identitas digarap dengan lebih kompleks tidak hanya hitam putih Dan menciptakan narasi tentang makna menjadi orang Korea pasca kendiktatoran Di sisi lain, film-film Korea turut mencuri perhatian global Dimulai dengan Siri yang menggambarkan ketegangan Korea Utara dan Selatan Lalu berlanjut ke Joint Security Area yang menceritakan naik turun kehidupan di zona demilitarisasi Dan cukup paling fenomenal yakni Oldboy, karya Park Tan-wok yang begitu bilang Sebelum membuat per side, Bong Joon-ho juga masuk radar Setelah merilis The House yang syarat kritik terhadap relasi Korea dengan Amerika Serikat Popularitas film Korea semakin tak terhenti Dengan kemunculan gelombang budaya dalam skala lebih luas bernama KeyWave Salah satu faktor kesuksesannya adalah campur tangan pemerintah Yang memberikan dukungan finansial sampai infrastruktur melalui Korean Film Console Sebelum berbicara lebih jauh mengenai besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh gelombang budaya Korea Kita perlu melihat bagaimana dunia film Korea tumbuh dan bertahan Di tengah berbagai kempuran zaman Bagi saya film Korea adalah memori kolektif masyarakat yang dikepung trauma berlapis Yang dihasilkan ketidakadilan, kediktaktoran, hingga upaya kuat untuk menjemput kebebasan Pada akhirnya kembali mengutim Bong Joon-ho Alasan mengapa film-film Korea lekat dengan kritik sosial Ialah sebab masyarakat tumbuh dengan kondisi mungkin dan tak mungkin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!